Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sagita Cahiraman ini Saya dari semester 3 jurusan Tadis Biologi Fakultas Tarabi dan Keburuan Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan inverter data Yang dibimbing oleh Ibu Devi Novalian SSI MPD Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh hewan protozoa Yaitu Miso Misota Miso Misota atau jamur lendir Merupakan sekelompok protista yang berpenamping jamur Namun berperlaku menyelupai amoba Ciri umum Miso Misota adalah memiliki fasil sama berupa Plasmodium Plasmodium yang mengering membentuk Seklerotium Kabila cendawan ini adalah tempat yang lembab Seperti kayu busuk, daun mati, dan benda organik lainnya Siklus hidup Miso Misota Plasmodium tumbuh dewasa membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen lebih banyak Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya saat kekeringan, Plasmodium dewasa membentuk seporangium bertangkai atau staf Di dalam seporangium terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan sepora haploid Sepora ini tahan terhadap kekeringan Bila kondisi lingkungan membaik, maka sepora akan berkecambah membentuk sel aktif yang haploid Sel-sel aktif tersebut memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel amobit atau sel berflagela Terjadi fertilisasi antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama Fertilisasi menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N Nukleus zigot yang diploid membelas secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma Membentuk Plasmodium pemakan yang diploid Manfaat miso-misota Sebagai pengurai bahan organik, sebagai penyumpur tanah, memakan bakteri protozora organisme lainnya Dan dapat membantu manusia dalam membersihkan lingkungannya Dan ada pula kerugian miso-misota Miso-misota juga dapat membunuh tanaman yang belum dipanen dengan cara menghisap nutrisi Dan miso-misota bisa membuat tanaman lapuk Baiklah, itu penjelasan tentang pengertian miso-misota Siklus hidupnya, manfaat, dan kerugiannya Terima kasih telah menonton